Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Jawa Timur menyebut sebanyak 265 perawat di Jawa Timur meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 dan lebih dari 7.000 perawat lainnya terkonfirmasi positif COVID-19 selama pandemi COVID-19. Hal itu dilengkapkan Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Jawa Timur, Nur Salam, saat membuka rapat koordinasi dengan DPD-PPNI Kota dan Kabupaten serta Organisasi Seminat se-Jawa Timur di Surabaya. Nur Salam menjelaskan jumlah perawat di Jawa Timur saat ini mencapai lebih dari 90.000 orang yang tersebar di 38 kota dan kabupaten di Jawa Timur. Selain bertugas di sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 juga sebagian ditempatkan di puskesmas, poliklinik, beberapa tempat karantina pekerja migran Indonesia, hingga Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Nur Salam mengakui perawat memiliki peran penting dalam penanganan COVID-19, mulai dari varian Delta, Omikron, hingga lonjakan COVID-19 gelombang ketiga yang menjadi tantangan terberat bagi para tenaga perawat, termasuk beban kerja yang semakin bertambah yang menyebabkan banyaknya perawat meninggal terpapar COVID-19 saat menangani langsung pasien COVID-19. BPNI Jawa Timur mencatat selama pandemi COVID-19 jumlah perawat di Jawa Timur yang meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 mencapai 265 perawat, sedangkan yang terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai lebih dari 7.000 perawat. Sebagian besar perawat yang meninggal memiliki komorbit atau penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes, dan jantung. Kedua, jangan sampai kita mengulang lagi ya persoalan-persoalan tetap ada masyarakat, pandemi ini jangan sampai terjadi. Maka kunci kita ya tetap harus disiputi. Kita harus komitmen bagaimana menjaga kesehatan, di samping prokes tetap harus kita lakukan sebagai tenaga perawatan. Kemudian kita juga harus menjaga sendiri kondisi kita, karena banyak teman-teman maaf ada 265 perawat yang meninggal ya pada masa pandemi itu dan rata-rata teman-teman ini mempunyai komorbit. Di sisi lain, meski pemerintah berencana melonggarkan penggunaan masker di tempat umum, para tenaga perawat tetap dihimbau untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan selama bertugas. Perawat juga diminta untuk memberi edukasi pentingnya protokol kesehatan dan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat terkait pola hidup sehat dari pandemi menuju endemi. Dari Surabaya, Eko Widodo, Aretifu melaporkan.